Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslimin dan Musliman. Pernahkah kalian bertanya, kenapa kucing begitu istimewa dalam Islam? Taukah kalian bahwa Rasulullah SAW memiliki kucing kesayangan? Mari kita pelajari bersama fakta-fakta menarik tentang kucing menurut ajaran Islam. Kucing dianggap hewan yang bersih? Air bekas minum kucing dianggap suci dan dapat digunakan untuk bersuci dalam keadaan darurat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Katadah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, kucing itu tidak najis, ia termasuk hewan yang berkeliling di sekitarmu. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kucing bernama Muzah. Beliau sangat menghormati kucing ini dan membiarkannya tidur di pangkuannya ketika Nabi mendengar suara azan. Beliau akan mengambil udu tanpa membangunkan kucing tersebut. Islam melarang keras tindakan menyakiti atau menganiaya kucing. Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Dia masuk neraka karenanya. Wanita itu tidak memberi makan atau minum kucing tersebut, juga tidak membiarkannya mencari makan dari serangga di bumi. Dalam Islam, memelihara kucing dianggap membawa keberkahan. Kucing adalah makhluk olor yang membawa ketenangan di rumah dan seringkali menjadi teman yang setia. Subhan olor, begitu indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kucing. Semoga video ini menginspirasi kita untuk lebih pedulai dan menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.